Jika kamu seorang guru, apa yang akan kamu lakukan jika salah satu siswa menyukai Anda? Ini adalah Miller's Girl, di mana guru yang sudah menikah sedang berjuang untuk menahan godaan dari muridnya yang menarik. Mari kita cari tahu seberapa jauh hubungan terlarang ini akan berjalan. Film ini dibuka dengan seorang gadis bernama Cairo Sweet yang ditinggal sendiri di mansion tua karena orang tuanya bekerja sebagai pengacara di luar negeri, menulis menjadi pelarian baginya. Mengenakan rok mini dan kaos kaki tinggi, Cairo menyusuri hutan untuk mencapai sekolahan. Setibanya di sekolah, dia bertemu dengan guru bernama Jonathan Miller, seorang pria parubaya yang gagal menjadi penulis sehingga beralih menjadi guru. John layaknya orang tua, tetapi Cairo secara diam-diam mengaguminya dan sengaja mengambil kelasnya. Cairo tiba lebih awal dan membuat John terkejut. Dia semakin terkejut mendengar pengakuan Cairo yang sudah membaca materi pelajarannya sebanyak 12 buku. Saat mereka sedang berbincang, seorang siswa remedi bernama Winnie datang. Dia juga merupakan teman baik dari Cairo. Setelah keduanya pergi, John yang penasaran mendekati meja Cairo untuk memeriksa buku yang ia baca. Saat asik membaca, teman guru John bernama Boris datang untuk menggodanya sambil membaca buku-buku dewasa. John mencoba menghentikan Boris, tetapi dia tetap melanjutkan. Perhatian John kemudian teralihkan oleh buku yang ia tulis, di mana dia terkejut karena Cairo memiliki salinan bukunya. Selepas dari sekolah, John pulang ke rumah dan menemukan istrinya Betty yang sibuk dengan laptop. Ia mencoba berbicara. Walaupun ia terlihat sangat sibuk, John tidak peduli dan langsung gembira menceritakan jika salah satu muridnya membaca bukunya. Saat pembicaraan mulai intens, rekan kerja Betty bernama Amy mengganggu pembicaraan mereka dari telepon. Setelah sabar menunggu, John mulai menggoda istrinya sambil minum anggur. Keduanya mulai naik, tetapi sebelum mereka melakukan itu, Amy kembali menelpon. Sial untuk John karena dia nggak jadi dapat jatah buat malam ini. Keesokan paginya, John dan Boris minum kopi di taman sambil memandang hutan. Namun tiba-tiba Cairo muncul dari dalam hutan. Setelah berbagi kue, Boris memutuskan pergi sementara John dan Cairo mengobrol. Sementara itu, Winnie pura-pura menjatuhkan barangnya, Boris menyadari jika dia melakukannya dengan sengaja. Ia mendekatinya dan bertanya tentang apa yang ia butuhkan. Tampaknya Winnie menginginkan sesuatu dari Boris. Cairo memperhatikan ini dan mengatakan kepada Winnie bahwa dia memiliki keberanian. Di rumah Cairo, kedua teman menghabiskan waktu bersama di kamar. Cairo khawatir dengan masuk perguruan tinggi, makanya dia meminta bantuan Winnie. Winnie memberikan ide kepada Cairo, tetapi semuanya tidak ada yang menarik. Tiba-tiba, Winnie menyarankan Cairo untuk mendekati para guru dan menulis novel tentang itu. Cairo bingung karena perbedaan usia mereka yang jauh, namun Winnie menggodanya dan meyakinkan dia jika hal itu normal. Dia menambahkan, jika John adalah guru yang baik dan lembut, membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk pengalaman pertama Cairo berhubungan badan. Winnie terus memainkan pikiran Cairo, membuatnya semakin penasaran dengan dunia dewasa. Winnie bahkan menceritakan tatapan John yang sering mengarah ke Cairo, yang membuatnya merasa gugup dan malu. Hari demi hari berlalu, rasa ingin tahu Cairo tentang dunia gelap terus bertambah. Ini meningkat sampai pada titik di mana dia ingin merasakannya langsung. Selama kelas, Cairo selalu memandangi John. Tiba-tiba, John datang dari belakang dan berbisik untuk pergi ke ruangannya setelah kelas. Di ruangnya, John ngobrol dengan Boris sambil mengundangnya untuk makan malam bersama istrinya. Boris setuju, dan dia pergi sambil memperagakan salah satu dance terkenal. Ketika Boris pergi, John mencoba menirukan gerakan dansa tersebut, dan tepat setelah itu Cairo datang menyaksikannya. Mereka berdua tertawa dan melanjutkan pembicaraan intens di mana John terkesan dengan situasi Cairo. John juga terkesan karena Cairo menghafal sebagian isi bukunya. Cairo merasa dipuji dan senang atas perhatian John tersebut. John ingin Cairo menulis cerita pendek lainnya, tetapi kali ini dia ingin Cairo mengambil ide dari penulis favoritnya. Dan jika dia melakukannya, John berjanji akan meluluskan ujian semesternya. Di tengah percakapan ini, Cairo menyatakan jika dia sangat menyukai beberapa buku yang ditulis oleh John. John sangat senang mendengar ini, menyadari jika bukunya yang kurang dikenal telah menarik perhatian. John kembali mengundang Cairo untuk bertemu di akhir pekan nanti, untuk membahas novel pendek lainnya. Malamnya, mereka bertiga makan bersama sambil meminum alkohol di bar. Winnie sebagai pelayan mendekati mereka untuk mengambil pesanan. Setelah pergi, Betty bertanya apakah Winnie murid yang dimaksud John. John menyangkal, tetapi terlihat jelas jika Betty agak sedikit cemburu. Dia mulai menyudutkan John, mengatakan jika suaminya bukan penulis melainkan hanya seorang guru biasa. Di akhir pekan, Cairo pergi ke sebuah acara untuk pertemuan. Saat dia mencari John, pria itu tiba-tiba muncul di belakang dan berbisik kepadanya. Mereka duduk berdampingan dan terlibat percakapan, di mana John memberi tahu jika mereka melakukan kegiatan ini dalam waktu yang lama, meningkatkan keterampilan dalam literatur. Sementara seorang pria bernama Elliot membacakan puisi, Cairo memandang John yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Setelah itu mereka membahas penampilan Elliot, keduanya bertukar pendapat dan sambil nyebat di halaman depan. Hari berikutnya, John dan Boris sedang berbincang di halaman. Cairo tiba dari hutan dengan mengenakan pakaian yang menarik. Boris bertanya tentang hal itu, tapi Cairo mengabaikannya dan membawakan mereka kopi. Ketika Boris pergi, Cairo duduk di samping John. Kedekatan dia antara mereka mulai tumbuh, dan mereka mulai bercanda satu sama lain sambil nyebat. Saat menuju kelas, John mendapatkan pesan dari istrinya yang mengajak untuk liburan akhir pekan. Dia begitu senang, terlebih beti menjanjikan dia untuk kali ini mengambil alih kendali. Setelah kelas, Cairo mendekati John untuk membicarakan cerita pendeknya. John tampak terburu-buru, sehingga dia tanpa memeriksa dan menyetujui ide cerita tersebut. Setelah John pergi, Winnie bermain di kelas dan menggoda Cairo di meja John. Boris tiba untuk mencari John, tetapi topik beralih ketika Boris membicarakan projek yang akan ia kerjakan bersama Winnie. Winnie memberikan dia nomor teleponnya agar dia mudah berkomunikasi tentang projek tersebut, di mana Winnie menggoda Boris dengna meletakkan ponsel di dalam bajunya. Sementara itu, Cairo sibuk mencari ponselnya yang hilang. Di rumah, rencana John bersama istrinya terus tertunda karena Amy terus menelpon Betty. Saat menunggu, telepon John berdering di dalam tasnya. Dia menjawab dan terkejut mendengar suara Cairo. Cairo memberitahu John jika dia memasukkan ponsel ke tasnya. Keduanya berbicara sambil Betty juga berada di telepon. Karena rencana mereka sepertinya akan gagal, John bersedia mengembalikan ponsel Cairo. Awalnya Cairo memperingatkan tentang hujan, dan benar hujan tiba-tiba turun. Setibanya di tempat, ia melihat Cairo keluar dari pintu dengan mengenakan gaun yang menggoda. Di tengah hujan, John berdiri di sana dan Cairo mendekatinya. Keduanya saling menatap, dan karena hasrat John yang sudah tak tertahankan, mereka dengan penuh gairah berpelukan dan berciuman di tengah hujan deras. Setelah momen yang intens, keduanya terdiam dengan pikiran John tampak melayang. Tiba-tiba, Cairo mengirim ujian tengah semesternya kepada John. Dia tersadar dari lamunan ketika istrinya meminta untuk meninggalkannya sendiri karena ia sedang sibuk. John pergi menuju gudang, di mana dia mencetak karya, dan mulai membaca karya tulis Cairo. John terpesona dengan cerita menarik berbalut konten dewasa itu. Ketika dia sampai pada puncak cerita, John menjadi bergairah sambil membayangkan Cairo di adegan itu. John dengan cepat membuka celananya, dan bermain-main dengan pedangnya sendiri. Keesokannya di sekolah, Cairo tiba dengan penuh semangat untuk memikat John. Namun ketika dia masuk sikap John telah berubah. Dia masuk ke kelas dan tidak menyapa Cairo seperti biasanya. Khawatir Cairo bertanya apakah semua baik-baik saja, John mengungkapkan kekecewaannya yang tertuju pada tulisan cerita Cairo. John menunjukkan bahwa dia tidak menyukai cerita itu karena berisi konten tidak pantas. Cairo menjelaskan bahwa cerita itu tentang mereka, tetapi John terus menolak. Sekali lagi, John memutuskan untuk menolak baik karya tulis Cairo maupun hubungan mereka. Cairo mencoba mengungkapkan perasaannya kepada John, tetapi dia malah menghina karyanya dan menyesal telah memberikan kepercayaan. Cairo akhirnya meledak. Dia balik menghina karya John sebagai karya tulisan yang sangat biasa dan membosankan. Dia pun menentang John. Jika dia tidak menyetujui karyanya, maka dia wajib membuatnya gagal dalam ujian tengah semester. Cairo yang sudah meledak, memutuskan pulang dan minum bersama Winnie sambil menangges atas pengkhianatan John. Sementara John, ia juga pulang ke rumah dengan muka putus asa sambil meneguk minuman. Istrinya yang penasaran bertanya, tapi John mengaku dia hanya kecewa dengan salah satu muridnya karena cerita pendek yang dikirimkan berisi konten yang tidak pantas. Betty menjadi penasaran dengan isi cerita tersebut. John kemudian membaca bagian cerita yang klimaks di mana membuat Betty terangsang dan menciumnya. Dengan penuh gairah, keduanya mengikmati waktu bersama, tetapi tiba-tiba Boris datang. John kembali dibiarkan menggantung dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Sementara itu, Cairo terus bercerita kepada Winnie, merasa jika John hanya berpura-pura. Di sisi lain, Winnie juga berkirim pesan dengan Boris. Dia mencoba menggodanya, tetapi Boris tidak tertarik. Melihat hal ini, Cairo memutuskan untuk mengirimkan foto mereka berciuman. Keduanya melepaskan pakaian atas dan mulai mengambil foto mereka berciuman. Boris menerimanya dan segera memutuskan untuk pergi dari rumah John. Kemudian ada telepon dari kepala sekolah di mana Betty memberikannya kepada John. Panggilan tersebut memberitahu John bahwa dia terkena kasus dengan salah satu muridnya. John jelas menyangkal dan memberitahu istrinya bahwa itu tidak benar. Namun Betty mengancam jika itu benar, dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga akan kehilangan istrinya. Keesokan harinya di sekolah, Cairo tidak hadir dan Winnie terlihat lebih murung dari sebelumnya. Setelah kelas, dia mendekati John dan bertanya tentang Cairo. Ternyata mereka sudah lama tidak bertemu dengannya. Meskipun Winnie terlihat sedih dan bingung, John menuduhnya mengetahui lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Kemudian, wakil kepala sekolah mengundang keduanya ke kantor untuk melakukan interogasi. Pihak sekolah menginterogasi Cairo terlebih dahulu agar mereka tahu pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada John tanpa menyembunyikan apapun. Cairo mengungkapkan semua yang terjadi. Saat giliran John, dia terlihat tidak nyaman dan bersalah. Setelah menilai hasil akhir interogasi, pihak sekolah pun memutuskan untuk nenonaktifkan John. Ketika di luar, Boris mendekatinya dan merasa kecewa. Dia memperingatkan John jika dia harus tahu batasan tersebut, lalu pergi memberinya ruang untuk berpikir. Ketika John pulang, dia memberi tahu kepada Betty bahwa dia dinonaktifkan. Betty dengan cepat bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tetapi John menyangkalnya. Dia hanya menyebutkan jika dia memberikan hak istimewa kepada Cairo. Betty terus mendesak John, menyerangnya dengan beberapa pertanyaan, hingga akhirnya dia berhasil menangkapnya. Ketika ditanya apakah dia menyimpan perasaan terhadap Cairo, dia hanya terdiam dan tak menyangkalnya. Keduanya bertengkar, saling menghina satu sama lain, menyoroti kekurangan masing-masing, hingga bertukar kata-kata kasar. Pada akhirnya, Betty pergi dengan rencana dalam pikirannya untuk bercerai dengan John. Sementara itu, Winnie mengunjungi Cairo dan bertanya tentang mengapa dia melakukan semua ini kepada John. Winnie mengatakan jika dia akan bersaksi dan melawan Cairo, sebaliknya Cairo tidak takut dan mengancam akan menyeret Winnie pada hubungannya bersama Boris. Ia merasa menang, Cairo merasa ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dia kembali membaca bukunya untuk melihat apa yang ia tulis dan ternyata dia merencanakan semuanya terlebih dahulu untuk membuat John bersemangat. Dia sangat menginginkannya sejak awal, tapi dia juga berasumsi jika suatu hari nanti segalanya akan menjadi seperti ini. Tatapan mata mereka saat menaiki gedung dewan pendidikan sudah menjelaskan semuanya. Cairo mengungkapkan bahwa dia merasa menjadi korban, bukan oleh John, tetapi oleh keadaan dan perasaannya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.